Halo teman-teman, kita bikin cemilan murah meriah dari ubi jalar Rasanya enak banget, cara membuatnya mudah sekali Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Kedepiko Channel Yuk langsung saja kita bikin yuk Oke teman-teman, disini sudah ada ubi jalar 300 gram tanpa kulit Sudah kita potong-potong ya, tidak terlalu tipis, juga tidak terlalu tebal supaya cepat matang Oke ubi jalarnya kita mau masak dulu dengan cara direbus seperti ini ya teman-teman Untuk air rebusannya, yang penting ubinya sampai terendam Kita masak ya Ubi jalar kita masak dengan api sedang hingga benar-benar ompuk Nah ini masih belum matang ya, masih belum ompuk Kita masak sampai benar-benar ompuk Setelah kita rebus kira-kira 25 menit atau hingga ompuk Ini sudah matang ya teman-teman Langsung saja kita angkat semuanya Nah teman-teman, setelah ubi jalarnya sudah matang ompuk Ubi jalarnya sudah dingin ya Langsung saja kita bikin adonan untuk membuat camilan ubi jalarnya Ubi jalar yang sudah kita rebus ompuk Ini kita haluskan ya teman-teman Menghaluskannya cukup menggunakan garpu saja Kita haluskan sampai merata Tidak ada potongan ubi yang kasar oke Nah ini sudah halus merata ya teman-teman Bahan berikutnya, susu kental manis Satu saset atau sama dengan dua sendok makan Langsung kita tuang ke dalam ubi jalar yang sudah kita haluskan Kemudian kita aduk-aduk hingga merata Berikutnya kita tambahkan gula pasir 3 sendok makan atau sesuai selera Kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata Oke berikutnya kita tambahkan garam setengah sendok teh Untuk memberikan rasa gurih pada camilan ubi jalarnya Diaduk kembali sampai tercampur merata Oke bahan berikutnya kita tambahkan juga baking soda Si ujung sendok Dikit aja ya teman-teman Kemudian kita aduk kembali sampai merata Nah setelah tercampur rata Sekarang kita tambahkan tepung terigu Kita tambahkan secara bertahap ya Ini saya tambahkan kira-kira 4 sendok makan dulu Tepung terigu kita tambahkan berfungsi sebagai penikat ubi jalarnya Jadi teman-teman saat kita goreng nanti ubi jalarnya Ubi jalarnya bentuknya akan kokoh Karena ada tambahan tepung Nah ini kita campur dengan menggunakan tangan ya teman-teman Biar lebih mudah untuk menguleninya Nah teman-teman ini tepung terigu Selanjutnya kita tambahkan lagi 2 sendok makan lagi ya Karena adonan sebelumnya masih terlalu lembek Ini kita uleni sampai kalis Adonan yang sudah kalis ditandai saat adonannya sudah tercampur merata Dan juga tidak lagi lengket saat kita pegang loh Oke adonan ubi jalarnya sudah kalis ya teman-teman Dan juga tidak lagi lengket saat kita pegang seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Adonan siap untuk kita bentuk Oh ya untuk pada penampungan Adonan yang mau kita bentuk Kita taburi dulu dengan terigu ya teman-teman Supaya nanti mudah untuk kita pindahkan ke dalam wajan Oke ini adonan Kemudian kita bentuk bulat-bulat Atau bentuk bola-bola Untuk ukurannya Sesuaikan dengan selera teman-teman Kalau untuk saya disini Saya bikin ukurannya kira-kira seukuran kelering ya teman-teman Untuk membentuk bola-bolanya seperti ini Gampang banget ya teman-teman Cukup kita bentuk pada kedua telapak tangan kita Kemudian kita putar-putar seperti ini Nah saat memutar-putarnya Jangan terlalu kuat ditekan loh teman-teman Supaya adonannya mudah untuk kita gerakkan Atau kita putar-putar dalam telapak tangan Hingga adonan membentuk bola-bola atau bulatan-bulatan Adonan yang sudah kita bentuk Dalam wadah penampungannya Jangan terlalu rapat banget loh teman-teman Supaya tidak lengket satu sama lain Banyaknya bola-bola ubi jalar yang kita dapatkan Ditentukan dengan ukuran bola-bola yang kita bentuk Oke adonan sudah selesai Kita bentuk semuanya Minyak sudah kita panaskan ya teman-teman Kita gunakan api yang sedang Untuk minyak menggoreng Boleh menggunakan 500 gram Atau sesuai keperluan Minyak sudah panas Langsung kita goreng Teman-teman saat kita memindahkan Bola-bola ubi jalarnya Kedalam minyak penggorengan Kita masukkan satu persatu ya teman-teman Supaya bentuknya tetap utuh Setelah adonan yang sudah kita bentuk Kita masukkan semuanya Kita diamkan ya teman-teman Jangan keburu dibalik Kita tunggu hingga kulinya terbentuk Nah setelah kulinya sudah kering dan kokoh Kita balikkan ya teman-teman Supaya matang merata Nah teman-teman setelah kita balikkan semuanya Kita diamkan lagi dong Tujuannya supaya kulinya merata kering semuanya Oke kulinya juga sudah garing Oke kulinya juga sudah garing nih teman-teman Kita bolak-balikin aja ya Supaya lebih garing lagi Teman-teman camilan ubi jalarnya sudah matang Ditandai dengan kulinya sudah benar-benar garing Dan juga warnanya sudah berubah warna kuning agak kecoklatan Langsung saja kita angkat semuanya Ini dia camilan dari ubi jalarnya sudah jadi Cantik banget ya teman-teman warnanya Nih kita mau cip-cip nih camilan ubi jalarnya Kita cip-cip nih teman-teman Ini masih panas loh Kulinya kering semua Garing Ini matang sampai ke dalam ya Rasanya enak banget Rasanya manis, gurih Kulinya garing Dalamnya umpuk Enak banget loh teman-teman Dicoba di rumah ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa